Ngabuburit terakhir ya, sebelum besok lebaran Teman-teman, hari ini rame pemberitaan bahwa ketum PSSI, Pak Erick Thohir Mengganding Ernest Young untuk mengaudit PSSI dan ya lain-lain lah PT LIB Dan saya nggak tau ya, mungkin yang terkait aliran dana mana aja, yang menghasilkan uang mana aja gitu ya Nah, Ernest Young ini kalau misalkan di lingkungan pergaulan saya ya Teman-teman saya yang akuntan, lulusan akuntansi Ernest Young ini adalah akuntan publik, akuntan keuangan itu dari Inggris ya Dan paling bonafit, jadi kalau ada fresh graduate, baru lulus, kerja di Ernest Young Duitnya gede ya, gede banget lah gitu Untuk anak-anak seumuran 20-30 tahun udah bisa beli mobil biasanya ya, mobil bagus Nah, jadi kita kembali nih teman-teman Urhensi audit, ini penting banget gitu ya Jadi Pak Erick Thohir membuktikan diri bahwa sebetulnya dia itu paham bukan cuma sekedar suka sepak bola Tapi paham organisasi dan juga paham bagaimana organisasi besar ini harus transparan Harus akuntabel ya Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan gitu Nah, saya gak akan masuk ranah ya Saya gak akan masuk ranah keuangan mana yang dianggap janggal Keluar masuknya, itu bukan bidang saya Tapi saya ingin bercerita satu hal tentang transparansi ya Ini terjadi sekitar tahun 2016 ya, 2016 Nah, ini kenapa relevan? Karena salah satu riset terpenting saya ya teman-teman Saya ini adalah peneliti untuk pemerintah ya Salah satu riset atau penelitian terpenting saya Ini adalah tentang keterbukaan informasi publik Keterbukaan informasi publik ini diatur ada payung hukumnya Yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Nah, ada lembaganya yang punya kewenangan dan bertugas ya Untuk menegakkan aturan ini secara spesifik Ataupun sosialisasi dan lain sebagainya Ini adalah komisi informasi Jadi komisi informasi ini ada di tingkat pusat Dan juga di tingkat provinsi Dan di beberapa daerah ya Kabupaten kota ini juga bisa dibentuk gitu Tapi yang jelas kalau yang wajib ya di pusat sama provinsi Sedangkan buat di kabupaten kota itu Boleh atau bisa dibentuk ya Nah, kembali ke PSSI teman-teman ya Kalau kita melihat Undang-Undang 14 Tahun 2008 Yang namanya badan publik ya Semua badan publik itu Harus transparan Harus terbuka gitu Nah, lalu apakah PSSI ini badan publik? Jawabannya adalah iya Kenapa coba? Karena di Undang-Undang ini Ada beberapa persyaratan ya Atau kriteria Bagaimana suatu badan itu Disebut badan publik Ada dua indikasi Atau ada dua indikator ya Mengapa PSSI ini disebut badan publik Menurut Undang-Undang 14 Tahun 2008 Yang pertama adalah Karena PSSI menerima uang dari APBN Saya nggak bilang tentang berapa-berapanya Karena mungkin PSSI ini Menerima dari APBN bisa jadi dianggap kecil Nggak signifikan Tapi yang jelas Menerima dari APBN ya Entah buat apapun lah Apakah buat bayar pelatih Apakah buat infrastruktur segala macem Pokoknya Nerima duit dari APBN ya Apakah buat persiapan timnas Kayak gitu-gitu Yang jelas PSSI nerima dari APBN Dan juga PSSI masuk ke kategori kedua Yaitu Menerima bantuan luar negeri Dari mana? Dari FIFA dong ya PSSI Selalu menerima bantuan dari FIFA Nah, makanya kalau kemarin kita Menyimak Dialog atau Hasil ya Hasil diskusi Pak Erick Thohir Hasil lobby-nya dengan Presiden FIFA Mr. Infantino Dikatakan bahwa sejumlah uang itu kan depending Nah, artinya apa? Artinya memang ada bantuan tuh Dari FIFA untuk federasi ya Itu dia Jadi PSSI dikatakan badan publik Karena memenuhi dua syarat Yang pertama adalah menerima APBN Yang kedua Dia menerima bantuan luar negeri Artinya apa? Artinya karena PSSI Memenuhi syarat sebagai badan publik Harus transparan Terkait banyak hal semuanya Jadi masyarakat Boleh tahu Termasuk juga Hal-hal terkait Keuangan mereka Buat apa ya Karena kan Uang APB Tidak transparan Tidak transparan Tidak transparan Makanya Digugat Diadukan Ada tuh komunitas sepak bola ya Yang mengadukan PSSI tahun 2016 Jadi Para pengugat ini dimenangkan oleh Komisi Informasi Kan bersidang ya Komisi Informasi itu kan Menerima permohonan Bahwa Komunitas sepak bola Indonesia ini Menginginkan PSSI transparan Dan setelah dilihat mungkin Menurut undang-undang segala macam Iya Memohon syarat Sebagai badan publik Makanya PSSI harus transparan Udah gitu PSSI nya Masih gak mau transparan kan Makanya dia Banding Nah Kalau banding Maka Ditingkat Pengadilan berikutnya Di Jakarta Jakarta Pusat Kalau gak salah Disitu banding Dan Justru keputusan Pengadilan Jakarta ini Menguatkan Menguatkan putusan Dari Komisi Informasi Artinya apa? Artinya PSSI tetap harus Transparan Harus terbuka Termasuk Terkait masalah keuangan Nah Barulah Ditingkat PSSI Eh Ditingkat PSSI Ditingkat kasasi ya Di Mahkamah Agung PSSI menang Tapi ingat Alasan PSSI menang itu Bukan terkait Hal-hal Substansial ya Jadi PSSI itu menang Ditingkat Mahkamah Agung Ditingkat Kasasi Itu karena Para pemohon ini Melewati batas waktu Melaporkannya Jadi Bukan Bukan PSSI itu menang Bukan gara-gara mereka Boleh tidak transparan Bukan Tapi Ini terkait Hal-hal formil ya Teman-teman Jadi kan Kalau kita Berproses di pengadilan itu Ada hal Formil Ya Tentang administratif Dan juga Hal Material Tentang hal-hal Substansial Dan PSSI ini Menang Bukan Karena Hal-hal Material Bukan karena Substansinya Artinya apa Artinya PSSI Tetap Memenuhi Syarat sebagai Badan publik Yang harus transparan Gitu loh Ya PSSI Nah Lalu berikutnya Apa Oh iya PSSI Menang ya Jadi Mereka Enggak membuka Laporan keuangan Kepada publik Itu bukan Kara-kara PSSI Bener Boleh seperti itu Enggak Tapi Kara-kara Yang melaporkan PSSI ini Lewat waktu Jadi ada Waktunya Yang ditentukan oleh Undang-Undang Dan mereka itu Lewat waktu Melebihi Nah makanya PSSI sekarang Di bawah Pak Erick Thohir Ini bagus Transparan Ada slogan Kalau bersih Kenapa harus risih Bener kan Kayak saya nih Teman-teman Mungkin yang mengenal saya Saya ini Banyak lah Enggak benernya Sok herai Ngomong kasar Suka sembarangan Bercandanya juga Kadang-kadang Kelewatan Tapi kalau misalkan Terkait uang Saya ini Transparan banget Uang apa Kalau misalkan ada Pekerjaan Atau misalkan ada Apa Menerima bantuan Dari orang lain Lalu buat kegiatan apa Selalu transparan Karena memang Dari awal Enggak ada Niat untuk Manipulasi Mark up Enggak ada Transparan Nah PSSI pun Harusnya seperti itu Ketika dia mendapatkan Uang Dari pemerintah Atau dari luar negeri Transparan aja Kan mereka juga Kegiatannya kan Sebetulnya kegiatan bener kan Buat sepak bola Buat Apa Kepentingan nasional juga Buat komunitasnya Kenapa harus Tertutup Kenapa harus Enggak mau buka-bukaan Kalau bersih Kalau bersih Kenapa risih Gitu kan Prinsipnya Nah berikutnya Kalau misalkan Kita bicara Roda organisasi Ini ada yang Jadi ini Ini bukan tentang ideologis ya Kalau ideologis kan Bisa jadi Oh ini Adalah upaya intervensi Dari pihak-pihak tertentu Biar Pemerintah Enggak saklek Lain sebagainya ya Tapi kita bicara tentang Hal-hal teknis ya Bahwa Di pemerintahan itu Ada yang namanya Good governance Terus kalau misalkan Kita menjalankan perusahaan Ada yang namanya Good corporate governance ya Nah Ada beberapa syarat Atau ada beberapa kriteria Tentang good corporate governance Dan juga good governance Yaitu Diantaranya adalah Transparansi dan akuntabilitas Itu bagus Bener Jadi controlling ya Kontrol Jadi orang juga gak bisa Seenaknya Orang juga tidak bisa Menyalahgunakan kekuasaan ya Jadi kita ingat ada Ucapan dari Negarawan Inggris ya Namanya Lord Acton Dia mengatakan Power tend to corrupt Absolute Power Absolute Power Absolute Power